Halo, awas hari ini aku mau nge-vlog, cuman ada kejadian GoPro aku tuh mati karena gak ada baterai dan ternyata charger-nya ketinggalan di mobil kakakku terus tadi aku telepon-teponin dia, kayaknya dia masih tidur jadi gak angkat so, ya kita pake ini aja ya ya intinya sekarang aku sama Romeo Hai Beb kita sekarang lagi mau pergi ke klinik, kita mau ke dokter buat aku periksa ke dokter, aku gak periksa USG hari ini sih kayaknya ya kayaknya aku bakal periksanya tuh abis ketemu sama dokter, jadi hari ini aku ketemu dulu sama dokternya baru ntar kita bikin appointment lagi buat USG kedua oh iya dan by the way, aku hari ini udah 12 minggu, 5 hari jadi aku mau update juga karena beberapa dari kalian minta aku harus update emm pregnancy aku, maaf banget sebelum-sembal aku gak sempet nge-update, cuman ya gak apa-apa sekarang aku mau ceritain aja emm kayak apa yang aku rasain minggu-minggu, maksud aku trimester pertama, jadi sekarang aku trimesternya udah masuk kedua dan aku udah lawatin trimester pertama jadi aku udah lumayan lega dan intinya ya basically sih yang kalau aku mau ceritain gimana rasanya itu kayak sama banget sama yang kalian search di google kayak semua yang ada di google tuh emak beneran aku rasain ternyata kayak badannya pegel-pegel gitu-gitu terus emm kayak mual-mual, cuman aku gak muntah-muntah aku masih bisa nahan gitu gak muntah-muntah karena kalau aku biasain kayak mual dikit aku muntahin kayak aku takutnya ke hidrasi ya gitu-gitu deh pokoknya mana aku juga gak terlalu yang kayak nurut banget lagi disuruh minum kayak berapa galon sih sehari harusnya Hah? 8 gelas 8 gelas gitu, dan aku tuh nggak yang kayak tiap hari 8 gelas ya Aku rada bandel sih soal itu Jadi aku takutnya kalo aku muntah-muntah malahan dehidrasi gitu Dan bisa sampe di infus segala macem kalo dehidrasi jadi aku nggak mau So, ya intinya aku cuma mau mual, sakit-sakit badannya kadang-kadang gitu Terus, kan aku kemarin tuh sempet pulang dari LA tuh aku sakit sampe kayak 3 minggu Tah, Vina baru telepon nih, kayaknya dia baru bangun segini Nanti kita ambil aja nanti Karvin? Baru bangun lo? Oh my god, tinggal aja di vlog gue coba Gue ceritain ke orang-orang, ini sekarang jam 2 Kalian bisa lihat sendiri, ini sekarang jam 2 1.55 Dan Vina baru bangun Lu kemana aja? Baru bangun sisir Sisir uji berapa Gil? Coba, saya mau ngomong Sisir uji 6, terus nonton sama desa Eh, Karvin? Sama nonton masalahnya Oh my god, ya gue belum nonton deng Yaudah, gue nonton abis nih, tunggu pulang Gue lagi nonton doktor abis tuh gue bakal ke tempat lo ngambil kunci Ya Ya Nonton dimana kan? Gue bakal kapal jam ke Everett, tapi gue juga bingung biasa Gue dikirim kumi oke sekarang, tapi di Everett tetap poin money Kau mau USG? Engga, USG tuh gak tau hari ini atau engga Pokoknya ini gue harus kayak ketemu dulu sama dokternya baru gue poin money USG lagi Kau tuh USG nya hari ini atau bukan? Yaudin, nanti gue kesana Ya bro, oke bye Sama nih nanya Eh kok gini Oke, ya Ya intinya kemarin waktu habis pulang dari LA tuh aku sempet sakit gitu Kayak cold gitu, aku batuk pilek, aku radeng tenggorokan Terus Pokoknya parah deh Mana lagi mual-mual juga jadinya gak enak Kayak super gak enak mau ngapa-ngapain Dan itu tuh lama banget sembuhnya Karena kalo kalian belum tau Kalo hamil itu kita gak boleh minum obat Minum obat apapun kayaknya Mendingan jangan deh Walaupun kata dokter sebenernya kalo emang bener-bener ada rasa sakit Misalnya kayak pusing banget atau apa Paling boleh tuh minum telanol ya Telanol tuh kayak semacam pain killernya gitu Tapi itu pun kayak gak dianjurin sih sebenernya Itu kalo bener-bener udah gak tahan banget gitu Ya intinya obat tuh gak bagus lah buat kayak perkembangan bayi gitu Jadi aku gak minum obat sama sekali kemarin pas lagi sakit itu Dan aku tuh biasanya setiap sakit kayak gitu tuh minum obat Jadi mungkin badan aku udah kebiasa nungguin obat gitu Makanya dia gak sembuh-sembuh sampe 3 minggu Aku udah stress banget kayak Gila ini serius lah gak selesai Aku tiap mau tidur gak bisa nafas Mampet gitu bangun-bangun juga gak bisa nafas Kayak sedih banget pokoknya kemarin Untung sekarang udah sembuh sih Dan ya pokoknya kayak gitu Jadi kalo ngomongin soal ngidam Aku intinya BM Ya aku fokus gak sih Ya intinya Intinya tuh aku BM banget Cuman semenjak hamil beneran kayak Apa aja yang aku gak pernah pikirin mau makan tuh aku pengen Kayak dan semuanya tuh adanya di Indo Sedih gak sih? Lagi hamil tapi kayak Gak ada di Indo tuh sedih Berbahagia lah kalian Bisa makan Ya kan web Aku selalu minta bubur abang-abang ke kamu Ya kan ada abang-abang disini dimana cuy Aku pengen banget bubur kuningnya abang-abang itu Yang di pinggir jalan Aduh enak banget Terus basonya Aduh ya gak fokus ya Terus basonya abang-abang Masih gorengnya abang-abang Semuanya abang-abang Aku lagi pengen banget gorengan Dan aku cuman pengen cirengnya doang Kayak cireng sama tempe lah Cireng sama tempe Jadi abang kuat ya Iya bang Terima kasih bang Yang ini abang aku nih Abang-abang Kamu abang tukang apa? Tukang sate Aku sempet ngidam banget juga sama sate padang Dan itu sate padang yang aku paling suka Adanya di FM Kalo kalian anak Cibubur Aku anak Cibubur Waktu lagi aku tinggal di Indo Aku tinggal di Cibubur Dan kalo kalian tau Cibubur Itu tuh Dia ada kayak perumahan gede banget Namanya kota wisata Aku tinggal waktu itu di belakang kota wisata Gila aku tuh harus lalu liat ke atas Soalnya ini suka ngeblur kadang-kadang Aku bingung ini Gimana sih cara bikin kita fokus terus Ya pokoknya Aku tuh waktu itu tinggalnya di belakang kota wisata Dan di kota wisata itu ada yang namanya FM Fresh Market Jadi Fresh Market itu pagi-paginya pasar Ya literally pasar Dan malem-malemnya dia berubah menjadi Tempat makan Jadi kayak tenda-tenda gitu Semuanya full of makanan Dan seru sih Kayak Apa aja tuh ada gitu disana Kayak kalian mau nyari dari appetizer Sampai ke makanan beneran Sampai ke dessert tuh ada semua disana Jadi enak gitu Dan aku udah kayak Waktu lagi aku Di Cibubur itu kayak hampir setiap malem Ke FM sama temen-temen Jadi aku kangen banget Makanan-makanan disana Dan aku suka banget sama sate padangnya Jadi ya Berbagi lah kalian yang sekarang di Indo Makanan disana murah-murah lagi kan Enak-enak Terik sirat ya Itu gitu ya Ya Intinya kayak gitu kalau ngomongin Soal kayak dalemnya Kok dalemnya sih maksudnya Kayak Yang aku rasain apa Soal nafsu makan Segala macem Itu kayak tadi Oh iya Dan kalau misalnya lagi nauseous Kayak aku lagi mual-mual gitu Aku bener-bener kayak Nganapus makan Apapun makanan Yang aku liat tuh kayak Aku malah enek Liat makanan Ngerti gak sih? Kayak gak suka gitu Dan itu Sebel karena kayak Mual-mual Ngeliat makanan Gak suka Tapi aku tau aku harus makan Ngerti gak sih? Kayak gak mungkin gak makan kan Jadi kayak ya Aku harus paksain tetep makan Gitu-gitu Harus banyak minum air putih Walaupun lagi mual-mual Dan Apa ya Yang ngebantu aku sih Kalo lagi mual-mual gitu Aku harus minum Something yang manis Tapi aku minumnya juga gak banyak Yang penting aku Beberapa teguk aja tuh Udah ngebantu gitu Karena Kalo mual kan kayak Manis ngebantu gitu kan Atau aku makan Permen yang kayak diisep-isep gitu Atau enggak yang kayak Makan Permen yang chewy gitu Tapi yang manis itu juga Aku ngebantu sih Aku kalo lagi mual-mual Gak bisa banget minum Eh minum Makan permen yang mint Mal sama mual Gak ngerti kenapa ya Padahal itu Menyegarkan Jadi Aku harus yang manis Dan kalo ngomongin soal fisik Muka aku Gak yang kayak parah-parah banget sih ya Cuman Ehm Muka aku tuh emang kayak Orangnya Eh orangnya Tipe kulit aku tuh kayak Sensitif dan kering Jadi Pas lagi aku tau kau hamil Aku emang nyadar Muka aku gak se-kering sebelumnya Apalagi ini kan lagi winter gitu kan Biasanya tuh aku lebih kering daripada Sekarang gitu Cuman Kayak lebih hydrated gitu Apa perasaan aku doang ya? Apa emang hamil bikin tambah hydrated? Aku gak ngerti deh Pokoknya itu yang aku rasain Dan aku Berasa juga lebih kayak sehat gitu Kayak lebih kenyal kulitnya Oke sekarang kita sudah mau nyampe Oke ini dia tempatnya Taraaa Maaf ya kalo di vlog hari ini Aku kayak bawal banget banyak ngomong Soalnya kan aku tadi emang update Apa? Kasih update Ehm First trimester aku Eh Second trimester Kok kayak gini ya Beppe? Kayak kamu gak boleh parkir disini deh Itu no parking Hai kalian Hai kalian Sekarang kita udah ada duang Cakapnya Cuman sekarang kita lagi nungguin dokternya Bukan dokter sih Namanya midwife disini Kalo buat Ya midwife ya Ya aku bantuin pregnant lady So ya dan lucunya aku Lost weight Aneh ya Aku lost weightnya kayak 5-6 pounds gitu Beppe Dari terakhir Kayak gara-gara aku sempet sakit Terus aku mual-mual Ya kan? Aku gak nafsu makan gitu-itu kayaknya I'm flogging Are you? I'm flogging I'm flogging Is that it? Oh my god Wow Hailey Wow It's pretty strong Amazing Strong heartbeat Nice healthy heartbeat 150 beats per minute Wow It's pretty good Oh my god Did you guys hear that? We listen to the heartbeat Seneng banget Akhirnya bisa ngedenger heartbeatnya Soalnya waktu lagi kita kemarin First ultrasound Kita cuman bisa ngeliat flickering gitu Kita gak bisa denger Baru disini kita bisa denger Kita lega banget Terga denger Dan heartbeatnya dia super sehat Normal 150 ya Beats per minute Dan untuk kemarin 7 weeks Kita first ultrasound Yang aku vlog kemarin Di vlog 1 Juga itu 150 Beats per minute Jadi That's good Aku gak sabar buat 19 weeks Ultrasound Dan aku bakal ngeliat gender Coba kalian komen di bawah Kalian Punya feelingnya Aku Cewe apa cowok? Hmm 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 Ya udah Kita sekarang mau tes darah di bawah So ya Oh ya Look at the view guys Ini Viewnya bagus banget Look at that Kayak laut Semua Bukan laut sih Lake ya Sekarang aku lagi mau ngemil dulu Di cafetarianya Karena kelaperan Udah kayak jam 3.22 Dan aku belum lunch So ya abis itu kita bakal ngemil dulu sama minum Baru bakal Ehm Periksa darah ke lab Bagel sama cream cheese Paling Aku mau banana dong Bi satu Bi Banana Oh you want banana? And one banana Thank you Would you like the receipt today? Oh I'm good Thank you Pesan ice vanilla to the caf Sama bagel Aku bagi dua Sama baby Kasih ya sayang So 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 Iya So sekarang kita udah di hospitalnya Jadi tadi itu kita di tempat Hospital yang buat bayi dan mama Cuma sekarang kita lagi di hospital yang main hospitalnya Dan kita sekarang langsung ke Itu dia Laboratori Kita mau tes darah Jadi basically aku di tes darah tuh biar Semuanya ketahuan gitu Kayak semuanya normal atau engga Di badan aku normal atau engga Jadi aku mesti Ehm Ngecek darah so ya So Have you ever received a blood transfusion? Have you ever No No And you are currently pregnant? Yes Have you ever been pregnant with her? No Nope So you have no children? No And how many weeks are you? Do you know? Um 13 And do you know your date of birth? I mean your due date? Due date of September 2nd And I marinated these steaks Overnight I found sugar burger It was And they were like some cheese steaks So like a little bit of marinade Yeah Cooked it first Do you have an R preference? Um Doesn't matter Haha I'm gonna snapchat this Yes Can you squeeze your hand for me? Wow Good job Hey Hey Kita sekarang sudah selesai dari hospital Sekarang kita lagi mau menuju ke mobil Oh Oh You park here? Okay That's good Jadinya deket Dan sekarang kita lagi pemakan Karena udah Laperrrr Laper-laper ya Laperrrr Banget Teman-teman aku Zaman dulu aku sekolah Di college Shoreline Kan mereka kayak orang Jepang Korea gitu-gitu Chinese Siapa aku ngomong R gitu Kayak R gitu Mereka ketawa Sampai ketawa yang kayak Sekarang kan itu aneh buat mereka Karena mereka kan gak bisa kayak gitu Gak bisa kayak Rrrrrr Gitu Ya jadi sekarang kita mau makan di Vehang Daerah Everett Dan Tadi intinya kita udah selesai semuanya Kita udah cek darah Dan Aku gak tau ini Aku masih bisa atau enggak Nanti nge-record Karena ini baterainya udah kayak nol gitu So ya just in the case Nanti udah gak bisa kerekam Aku say goodbye-nya sekarang aja ya Thank you banget semua yang nonton Yang udah ikutin kita hari ini Kita pergi-pergi Padahal kita pergi-pergi Kita cuma ke hospital doang Jadi ya thank you banget semua yang nonton Dan kalo kalian suka sama vlog ini Jangan lupa buat di like Dan subscribe juga ke channel aku Kalo kalian belum subscribe Aku sama dia pengen bikin challenge Tapi kita kayak bingung gitu Membikin challenge siapa Jadi kalian komen di bawah Kalian pengennya nonton challenge apa So ya We'll see you guys Di video aku selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax